terbatas benuan negara. Nah itu negara entah berantah, itu menggunakan 0-1. Kemudian 3-9 ini dunia kuno. Nah itu dunia kuno itu ada dunia zaman prasejarah, Cina, Tiongkok, Mesir, India, dunia modern. Nah kemudian kita masuk di dalam dunia modern ini, 5-9-8. Untuk mencari tabel 2, Bapak-Ibu bisa langsung set di sini. Misalnya Indonesia. Nah di sini ada, kalau kita mencari Indonesia saja, itu kita akan menemukan banyak, ini yang ada di sini, Ristiquik Indonesia, Sastra Indonesia, Sejarah Indonesia, kemudian geografi Indonesia. Nah seandainya kita mencari tempat, kita cari tabel 2-nya. Klik. Nah yang perlu kita perhatikan, kita mau mencari apa dulu? Kalau tempat itu tabel 2. Nah kalau bentuk sastra, tabel 3. Kalau bentuk bahasa, tabel 4. Nah ini kita cari Indonesia. Nah ini samudera Indonesia. Kemudian nanti istilah Indonesia akan berwarna biru semua. Nah ini ketemu tempat ya tabel 2-nya Indonesia itu 5-9-8. Sumatera 5-9-8-1. Nah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Rio. Di sini sudah ada pembagiannya. Nah misalnya kita mau menentukan nomor klasifikasi seandainya pendidikan. Nah ini ada beberapa, ada banyak di sini muncul misalnya pendidikan. Tetapi untuk notasi pendidikan sendiri itu kan 370-an. Nah yang muncul pertama kali. Pendidikan. Ini ada di sini 370.370.1 Philosophy and Theory of Education. Berarti di sini sudah tercantum T1-nya Bapak-Ibu. subdivisi standarnya. Ya tahu ini 370.1 Philosophy and Theory. Kemudian psikologi, statistik. Nah statistik di sini 021 ini adalah tabel 1 juga. Misalnya ini aneka ragam. Dictionary. Nah ini ada kamus ensiklopedi. Nah 370.3. Nah seandainya kita akan mencari 370 pendidikan di Indonesia. Coba kita cari dulu pendidikan. Ada enggak yang di sini sejarah dan geografi. Kita cari di sejarah dan geografinya. Letak geografi. Nah 07 enggak ada. 0 ini enggak ada. Halo Mbak Gusnul. Halo. Ya ada yang bertanya di kolom chat. Oh ya. Enggak bisa. Kita bacakan ya. Ibu kapan angka kosong dihilangkan dan kapan tetap digunakan. Misalkan kamus matematika. Matematika pada bagian utama 510. Kamus 03. Sehingga kamus matematika 510.3. Yang bertanya adalah Cuddevi. Terima kasih Mbak Cuddevi. Kapan 0 digunakan? Kapan 0 dipakai? Kapan menggunakan 01? Kapan menggunakan 02? Kapan menggunakan 03? Tergantung dari bagian utama. Kemudian tergantung dari sub-digit standar dan rumusnya. Nah contohnya di materi saya sudah ada itu ada penggunaan 01, penggunaan 02, penggunaan 03. Nah contohnya ini tadi. Misalnya sama-sama filosofi dan teori di pendidikan, di matematika itu beda-beda. Nah kita lihat di dalam bagian ini. Nah makanya ketika kita mencari indeks relatif, kita harus lihat di bagiannya seperti apa. Nah ini untuk filosofi dan teori di dalam pendidikan. Nah ini sudah tercantum di sini 370.1. Artinya 0-nya dihilangkan 1. Nah tetapi tadi di matematika, nah di matematika, oh ini sama matematika sama. 5.10.1. Artinya ini juga 0-nya dihilangkan 1. Nah ketika kita akan menentukan ini, makanya ada rumusnya sudah ada di bagian apa belum. Kemudian sudah ada contohnya apa tidak. Kalau sudah ada contohnya kita tinggal mengikuti yang sudah ada. Kalau contohnya tidak ada. Nah kalau contohnya itu tidak ada, tidak menyebutkan ada filosofi teori, kamus, manajemen, kemudian penelitian, tidak ada di sini. Kita menambahkan 0-1, 0-2, 0-3. Nah contohnya tadi, misalnya kita akan aljabar misalnya. Nah aljabar itu kan tidak ada di sini, tidak ada subdivisi standar yang di bawahnya. 5.12 itu aljabar. Di bawahnya tidak ada filosofi dan teori aljabar, kamus aljabar, NC aljabar. Artinya ketika kita menentukan nomor kamus aljabar, makanya 0-nya dipakai. Jadi 5.12 misalnya kamus aljabar 5.12.03. Nah karena di sini tidak ada contohnya. Nah kemudian seandainya sebenarnya ada yang 0-2, 0-3 tapi di dalam bagian-bagian tertentu. Misalnya kurikulum gitu ya. Nah coba ada enggak di sini, kurikulum. Nah ini ada, ada kurikulum. Kalau misalnya kamus kurikulum ya 3.75.03. Misalnya teori kurikulum ya 3.75.01. Artinya 0-nya tetap dipakai di sini. Jadi ada rumus untuk subdivisi standar. Nah untuk 0-0 itu, itu kan subdivisi standar. Itu ada rumusnya. Yang pertama sudah ada di bagian. Sudah ada contoh di bagian. Artinya kita tinggal mengikuti yang sudah ada. Kemudian ada penggunaan 0-1. Nah ada penggunaan 0-2. Ada penggunaan 0-3. Nah semua itu, semua itu pasti ada di dalam bagiannya. Kalau di dalam bagiannya itu menggunakan 0-3. Nah itu kita menggunakan 0-3. Sebentar tak cari ininya. Contohnya coba di materi saya tadi. Jadi ada penggunaan 0-0-2, 0-3. Di materi saya sudah lengkap. Tinggal nanti disesuaikan. Sebentar tak carinya dulu. Nah misalnya. Nah. Peternakan. Nah ini coba kita. Peternakan. Peternakan. Nah. Sebentar. Oh ini disini 0-1. Kalau di rumus yang bagian yang asli. Itu kita menggunakan 0-nya 2. 6-3-6. Oh ini nih. Peternakan. 6-3-6. Nah ini. Ini nih Bapak Ibu. Ini contoh penggunaan 0-2. Peternakan. Animal Husbandary. 6-3-6. Disini ada. Kamus ensiklopedi. Nah untuk peternakan. 0-nya 3. Nah. Ini sudah ada disitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak ngarang sendiri. Tetapi sudah ada di bagian. Tinggal kalau kita ditanya. subdivisi standar selanjutnya. Kita mengikuti yang sudah ada. Nah ini. 6-3-6. 0-0-3. Kemudian. Terbitan berseri tentang peternakan. 6-3-6. 6-0-0-5. Kemudian. Organisasi dan manajemen tentang peternakan. 6-3-6. Titik 0-0-6. Nah. Gini. Seandainya kita. Mau mencari. Mau mencari. Filosofat tentang peternakan. Berapa Pak? Pak Sahrin. Filosofat. Filosofi of Animal Husbandary. Tinggal mengikuti yang sudah ada. Filosofi tadi kan 0-1. Gitu Pak? Iya. Filosofi of Theory. Eh. Filosofi and Theory. Itu kan 0-1. Nah. Ketika digunakan dalam peternakan. Yang contohnya disini sudah ada. Maka kita mengikuti yang sudah ada. Maka. Kalau misalnya. Filosofi and Theory of Animal Husbandary. Itu tinggal 636.001. Gitu. Bisa dipahami? Bukan 0-1 ibu. Karena disini sudah ada Pak. Ini. Ada contohnya disini. Nah. Ini. 636.003. Ini kan. Kamus. Enzyklopedi. Peternakan. Kemudian 0-0-5. 0-0-5. Ini kan. Ada. Terbitan berseri. Berkala umum. Tentang peternakan. Jadi ketika kita misalnya. Jurnal peternakan. Jurnal. Berbentuk jurnal. Itu juga. 0-0-5. Kemudian. Ini ada. Education. Nah. Education disini. Bukan berarti. Ini. Tentang pendidikan loh Pak. Tetapi. Pendidikan peternakan. Jadi misalnya. Pengajaran. Kita dilatih ya. Pendidikan tentang. Peternakan. Ada. Buku tentang. Mengajarkan. Tentang peternakan. Nah. Itu tinggal. 636.007. Disini. Pendidikan disini. Buka. Education disini. Bukan tentang pendidikan. Tetapi. Tentang peternakan. Ditinjau dari pendidikannya. Gitu. Dilihat dari. Pembelajarannya ya. 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 Betul. Betul. Ya. Betul. Pendidikan yang. Seperti di SMA. Tapi mengacu ke. Mengacu ke. Kehebanan. Peternakan. Tetapi. Pengajaran tentang. Peternakan. Kita diajari tentang peternakan. Buku-buku pelajaran tentang. Peternakan. Itu. Mau pertanyaan ibu. Onjeh. Mau kok pak. Itu kan. Saya lihat di tabel 1. Itu kamus. Itu. Kosom 3. Ibu ya. Onjeh. Yang disini. Dictionary and Eklopedia. Peternakan. Itu kosom-kosom 3. Berarti kita pakai yang kosom-kosom 3. Bukan kosom 3 ibu. Iya. Betul pak. Karena disini. Sudah ada rumus. Yang membuat. Dari sononya. Seperti itu. Oh iya. Itu. Iya. Nah. Bisa jadi. Nanti ketika kita. Apa. Menggunakan. Tidak mengikuti yang sudah ada. Nanti akan tabraan. Dengan. Subyek lain. Misalnya. Pendidikan tentang peternakan. Kan disini sudah ada. 636.007. Nggak. Disini sudah ada. Tetapi di T1. Di tabel subdivisi standar. Itu kan. 07.007. Nah. Kalau kita menggunakan 07.007. Itu sudah dipakai nomor lain. Nah. Ini pak. Contohnya. Nah. Nanti akan tabraan dengan. Binatang ternak. Kalau kita menggunakan 07.007. Sudah ada kelas yang lain disitu. Gitu. Berarti. Salah satu contoh. 636.003. Itu berlanjut. Sampai dengan. Ke angka. 9. 9 ya bu ya. Iya. Betul. 0.009. Berarti nanti kalau yang. 636.005 itu. Berkenaan tentang skala umum. Pertanakan itu masuk ke. 0.005. 5. Ke atas itu ya. 6.006. 0.007. Begitu ya bu. Betul. Betul pak. Ini karena sudah ada. Misalnya contohnya. Hanya satu bro. Ya. Satu disini. Sudah menunjukkan. Subdivisi standar. Kita tinggal mengikuti. Tinggal mengikuti. Soalnya kalau kita menggunakan. 0.001 seperti tadi. Akan tabraan dengan yang ada disini. Gitu. Ini kan. 0.007. Binatang ternak. Nah. 0.001. Nah. Kalau kita menggunakan 0.001. Itu bukan teori peternakan. Tetapi tempat peternakan. Pertanakan. Gitu pak. Nih. Jadi. Teori peternakan. Nah. Itu kan kalau mengacu disini. Ini ada 0.003. Eh. 0.002. Jadi. 636.001. Kalau kita menggunakan 0.001. akan tabraan dengan disini. 636.003.00. Dengan tempat peternakan. Nah. Itu kan sudah beda sekali. Teori peternakan. Dengan tempat peternakan. Oke. Kalau yang dilihat. Yang pertama. Seperti tabel 2. Untuk tempat. Nah. Tabel 2. Nah. Tabel 2. Untuk tempat pak. Itu menggunakan T2. Kemudian disesuaikan dengan subdivisi standar. Misalnya disini. Ada enggak disini. Apa namanya. Misalnya tempat peternakan di Indonesia. Nah. Disini kan. 636.9. Enggak ada. Berarti. Kita menggunakan. Geografinya. 0.009 pak. Nah. Jadi. Dari subdivisi standar. Nah. 0.009. Cari tabel. Mana tadi. Tabel. Satu itu. Untuk tempat. Kita menggunakan ini dulu. Nah. Yang jelas. Kalau untuk tempat. Itu kita menggunakan. Pengolahan historis. Geografis. Ya. Jadi nanti disesuaikan juga. Dengan yang ada di sana. Misalnya. Peternakan di Indonesia. Peternakan di Indonesia. Itu kita harus menggunakan. 0.009. Karena. Disini tadi. Peternakan tadi. Berapa tadi. 636 ya. Peternakan. Peternakan. 636. 636. 636. 636. 636. 636. 636. 636. 636. Nah ini peternakan di Indonesia Nah ini kita menggunakan 636 Kemudian historis geografisnya kan tadi 09 Tetapi di sini kita menggunakan 0 nya 2 Karena di sini contohnya sudah ada Jadi 636 009 598 Gitu Semua Untuk tempat pasti menggunakan geografis Historis geografis Nah contohnya misalnya Ini ada kondisi ekonomi misalnya Nah ini ada Misalnya situasi dan kondisi ekonomi di suatu tempat Nah ini kita cari mesti ada historical Geographical gitu 3.30 Nah ini Ini ada 3.30 Ekonomi geografi Nah ini Pak Kondisi ekonomi di Indonesia Nah 3.30 Nah di sini ada nomor 3.30.9598 Sembilannya ini Mohon maaf nih Bapak Ibu Nah di sini Bapak Ibu Untuk tempat ya Itu menggunakan Tabel 1 Ya ininya Apa namanya Untuk Apa tambahannya di tengah itu Itu menggunakan Kondisi Geografi dan Apa namanya History and geography Nah jadi 3.30.9598 ini Ini sembilannya berasal dari Tabel 1 Bapak Ibu Nah 5.598 itu Tay 2 Indonesia Nah Jadi 3.30 Ekonomi 3.30 Kemudian Ditambah Tabel 1 0.9 Ditambah 5.598 Dari tabel 2 Nah Kenapa 3.30.9 Bukan 3.30.09 Karena Untuk penggunaan Tabel 1 Di dalam Ekonomi ini Ini Ininya 1 Ada Perintah langsung Di sini Sudah ada Contohnya Gitu Nah Tinggal mengikuti Misalnya Kondisi ekonomi Di Jepang Misalnya Tinggal kita Nah Mengikuti Yang ada di sini 3.30.9 Jepang Berapa Ininya Nah Karena Sudah ada Contoh di situ Untuk kondisi Ekonomi Di suatu Tempat Nah Tabel 2 Jepang Berapa Jepang 5.2 Jadi Misalnya Kondisi Perekonomian Di Jepang Tadi itu kan 3.30.9 5.98 Jadi Itu untuk Indonesia Kalau Jepang Tinggal 3.30.9 5.2 Halo Mbak Gusnul Halo Halo Ini Waktunya Sudah Lebih Monggo Kalau masih Kurang Monggo Bapak Ibu Bapak Ibu Kira-kira Gimana Mau Saya Manut Ada Pertanyaan Lagi Tidak Bisa Lewat WA Dan itu kok Nggak ada Apa Bu Masih Bingung Bu Malah Tambah Banyak Martilnya Tambah Bingung Tadi kan Yang Ibu Ini memang Yang Ibu Umum ya Barusan Saya Kirim WA ke Bu Endang Ini kan Kalau di sekolah Kan Buku sekolah Dan buku Sastra Saya kirim Satu judul Buku Ini Jostain Garder Itu kan Sastra Gimana Cara Masukinya Bukunya Saya kirim Ke Sastra 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 Indonesia Novel Tentang Novel Novel Nah Untuk Novel Biar teman-teman Pada tahu Ini Bagaimana Cara Masukinya Gitu Supaya Pembelajaran Juga Baca yang lain Terutama Buat saya Demikian Ibu Husnul Terima kasih Bukarsina Terima kasih Bukarsina Misalnya Judulnya Itu Apa Saja Tetapi Itu memang Sastra Novel Indonesia Gitu ya Jadi Kita cari Sastra Indonesia Dulu Nah Sastra Sebenarnya Mungkin Disini Sudah Ada Novel Indonesia Mungkin Bisa Ketemu Disini Nah Nah Sastra Indonesia Nah Disini Ada 810 Ini Termasuk Nah Ini Ada Novel Nah Novel Disini Nah Novel Indonesia Itu Ada Di 813 Nah Ini Dari Mana Itu kan Ini 813 Itu Awalnya Itu 810 Kita Sastra Sastra Indonesia Kan 810 Kemudian Tidak Tidak Itu Nah Ini Dari Tabel Tiga Coba Kita Cek Tabel Tiga Sastra Nah Itu Subdivisi Sastra Nah Disitu Ada Disini Ada Fiksi Termasuk Novel Jadi Misalnya Disitu Ada T3 nya Novel Itu Tiga Jadi 810 Ditambah Tiga Nah Nolnya Dihilangkan Nol di belakang Dihilangkan Gitu Nah Bisa Juga Misalnya Tinggal Misalnya Sastra Perancis Misalnya Tinggal Cari Kesusastraan Perancis Kemudian Nanti Mengikuti Itu Plus Tiga Itu Ini Tadi Kesusastraan Perancis Oh enggak Sastra Perancis Nah Sastra Perancis Nah Disini Sastra Perancis Itu Kesusastraan Perancis 840 Nah Kemudian Disitu Ada Puisi Nah Ini Satunya Ini Dari Tabel Tiga Itu Tadi Bu Kemudian Drama Itu Duanya Ini Dari Tabel Tiga Kemudian Fiksi Rosa Nah Ini Dari Tidanya Nah Ini Novel Novel Itu Novel Masuk Di fiksi Bu Novel Oke Dari Tabel Tiga Tiga Dari Tabel Tiga Oke Gitu Kemudian Isi Surat Surat Satir Kemudian Apalagi Yang Yang Masuk Di Berarti Itu Ya Bu Ya Kalau Yang Tadi 81 81 10 Atau 8 1 3 Itu Novel Indonesia Kalau 8 40 Berarti Ke 8 41 Masuk Novel Perancis Gitu Ya Kalau 8 41 Di Puisi Pak Di Puisi Ya Novel 83 Eh Anu 8 43 8 8 Kalau Indonesia Kan 8 1 3 Kalau Perancis 8 4 3 Kalau Novel Pak Ya Oke Intinya kan Itu Digolongkan Sastraan 800 Bu Ya Betul Kalau kita Dirak Ya Tetapi Kalau nanti Sastranya Banyak Sekali 800 Semua Nanti Akan Campur Kita Pak Nah Tergantung Misalnya Biasanya kan Kebanyakan Indonesia Ya Pak Kebanyakan Nah Bisa 8 13 Semua Kalau Fiksi Indonesia Nanti Ada Puisi Puisi Indonesia Berarti 8 1 1 Kalau Puisi Nah Kalau Bukunya Sedikit Tidak Apa 8 8 0 0 Kesusastraan Atau 8 10 Sudah Kesusastraan Indonesia 8 10 Itu 8 10 Semua Tidak Apa Kalau Bukunya Sedikit Itu Mau Pertanya Ibu Oke Mau Pak Saya Pernah Mengikuti Workshop Atau Pelatihan Itu Selain Di Ada Namanya Wonset Bu Di Wonset Wonset .id Wonset .id Ya Bu Jadi Kita Kalau Masukkan Buku Itu Kalau Kita Tidak Tau Klarifikasinya Apa Oke Betul Itu Kan Tinggal Kita Namanya Copy Cataloging Pak Tinggal Kita Nyari Yang Sudah Ada Oke Nek Tadi Itu Kan Kita Memang Tujuannya Dasar Dasar Untuk Menentukan Nomor Kelas Itu Bagaimana Gitu Kalau Sebenarnya Kita Itu Sudah Sudah Bisa Copy Cataloging Tinggal Kita Cari Yang Sudah Ada Gitu Cuman Kita Biar Tahu Bahwa Penomeran Itu Dari Mana Asalnya Gitu Gitu Mbak Nani Mana Mbak Nani Suaramu Boleh Bertanya Oh Boleh Mohon Pak Oke Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Assalamualaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Tadi Pak Siapa Pak Agus Dari Kalimantan Selatan Oh Tadi Wilayah Kalimantan Kalimantan Sudah Ada Kalimantan Indonesia Terus Kalimantan Terus Nanti Di bawahnya Itu Ada lagi Supnya Kalimantan Selatan Nah Apakah Di belakangnya Itu Perlu Diberi Titik Lagi Atau Bagaimana Ya Agak Bingung Saya Ya Baik Pak Agus Dari Kalimantan Selatan Bagus Sekali Pertanyaannya Penentuan Titik Itu Seperti Apa Di Dalam Nomor Klasifikasi Untuk Penentuan Titik Yang Wajib Itu Tiga Notasi Pertama Bapak Tiga Notasi Pertama Misalnya 840 Titik Baru Belakangnya Itu Boleh Tiga Digit Sepasi Tiga Digit Sepasi Boleh Langsung Yang Penting Untuk Notasi Tiga Notasi Pertama Titik Itu Misalnya Nomornya 825 Kemudian 1113 Misalnya Nah Itu 825 Titik Nah Kemudian Belakangnya Itu Langsung Berapa Digit Boleh Tiga Digit Tiga Digit Boleh Tiga Digit Sepasi Misalnya Ini Misalnya Mana ya Tadi Tempat gitu ya Tempat Indonesia Tabel Dua Mana tabel Dua Nah Ini Misalnya Pak Kondisi Ekonomi Di Kalimantan Barat Misalnya Itu kan Jadinya Tadi Itu Sebentar Cari Kertas Kondisi Ekonomi T2 Kalimantan Kan 5 98 32 Kemudian Kondisi Ekonomi Kondisi 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 Ekonomi Di Kalimantan Ini kan Kondisi Ekonomi Di Indonesia 330 Titik 95 98 Itu Indonesia Nah Untuk Kalimantan Berarti 330 Titik 5 98 32 Nah Untuk Penentuan Titik Penomeran Yang Panjang Ini Boleh 330 Titik 5 98 Spasi 32 Nah Bisa Juga 330 Titik 5 98 32 Langsung Gitu 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 Bapak Jadi Bisa Langsung Di Belakang Titik Itu Berapapun Bisa Langsung Bisa 3 Digit Spasi 3 Digit Selanjutnya Yang Jelas Untuk Titik Itu Untuk 3 Digit Pertama Jadi 330 Titik Nah Gitu Nah Misalnya Ekonomi Perburuan Ekonomi Perburuan Di Indonesia Nah Ini Karena Disini Tidak Ada Perintah Untuk Penambahan Tempat Maka Kita Menggunakan 0 9 0 9 Itu Geografi History Jadi Misalnya Buku Tentang Ekonomi Perburuan Di Indonesia Nah Ekonomi Perburuan Kan 3 31 Kemudian Ditambah Karena Disini Tidak Ada Contoh Seperti Di atas Ini Maka Untuk Tempat Kita Menggunakan T2 Sebelum T2 Kita Tambah 0 9 0 9 Tambah Indonesia 5 98 Jadi Buku Ekonomi Perburuan Di Indonesia Nomernya 331 Titik 0 9 5 9 8 Atau 331 Titik 0 9 5 Sepasi 9 8 Gitu Kenapa Kita Menggunakan 0 9 0 9 Itu Diambil Khusus Untuk Tempat Dari Tabel 1 Nah Jika Suatu Koleksi Yang Mengandung Unsur Tempat Dan Di dalam Bagan Itu Tidak Ada Contoh Seperti Ini Nah Tidak Ada Contoh Yang Langsung Kita Menggunakan Geografis Historis Dari Tabel 1 Nih Tabel Satunya Tabel Tabel Mana Tabel Nah Tabel 1 Untuk Geografis Historis Pengolahan Geografis Dan Geografis Ini Untuk Membantu Ya 0 9 Di Sini Untuk Membantu Kita Seandainya Kita Akan Menentukan Nomor Kelas Yang Ada Tempatnya Nah Itu Bisa Ditambah 0 9 Jika Di Dalam Bahkan Tidak Ada Perintah Langsung Atau Tidak Ada Contoh Langsung Seperti Di Kondisi Ekonomi Itu Tadi Itu Itu Bapak Ibu Bu Bukes Sudah Dan Zuhur Ya Oke Monggo Oke Nanti Ada Ini Lagi Ya Pak Ya Monggo Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Lagi Bisa Lewat WA Oke Atau Terserah Mau Lewat Apa Manut Ya Kita Diskusi Bareng Gitu Oke Bapak Ibu Yang Saya Hormati Alhamdulillah Materi Klasifikasi Sudah Kita Laksanakan Nah Banyak Banyak Kekurangan Dari Saya Mohon Maaf Tetap Semangat Ya Bapak Ibu Memang Klasifikasi Itu Ya Apa Namanya Rodok Ruwet Yang Harusnya Harusnya Di Dalam Kuliah Satu Semester Nah Ini Hanya Dua Jam Maklum Harus Lewat Ini Apa Namanya Jalan Tol Gitu Dan Mohon Maaf Apalagi Daring Gak 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 Nanti Dikit Sedikit Bisa Nanti Dibaca Baca Lagi Dari Materi Saya Tadi Nah Monggo Nanti Tetap Semangat Bapak Ibu Untuk Latihan Klasifikasi Jangan Menyerah Saya Dulu Juga Awal Awalnya Juga Tidak Paham Sama Sekali Nah Sekarang Pun Masih Harus Belajar Ini Belajar Sama Bapak Ibu Sebenarnya Disini Juga Banyak Teman Teman Yang Dulu Belajar Bareng Tentang Klasifikasi Ada Mbak Gerita Mbak Nani Mbak Yulfa Erlin Muflih Mungkin Siapa Lagi Yang Pernah Belajar Bareng Klasifikasi Dengan Pak Sofi Dulu Terima Kasih Bu Endang Banyak Kekurangan Dari Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Lagi Bahkan Mungkin Bisa Ketemu Daring Gitu Bapak Ibu Siap Akhiri Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Semoga Sehat Selalu Bapak Ibu Terima 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 Kasih Buku Senul Yang